Ada yang bilang bahwa orang Bali asli itu adalah orang Bali Aga, padahal sudah jelas Wong Aga itu merupakan bagian dari rombongan resimarkandia yang menyeberang dari Jawa ke Bali pada sekitar abad ke-8. Lalu bagaimana dengan orang-orang Bali mula? Ada pemaparan menarik mengenai hal ini. Karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah ini. Dalam buku Leluhur Orang Bali Yang ditulis oleh Iwayan Singgin Wikarman, disebutkan bahwa penghuni daratan Bali terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari manusia yang disebut putihkan tropus erectus, pada saat mana Bali, Jawa, dan Sumatera masih bergabung dengan daratan Asia yang disebut dataran sunnah. Pada saat itu, Bali dihuni oleh pendukung kebudayaan kapak genggam, yaitu orang-orang yang tinggal di goa-goa. Karena ras manusia ini diperkirakan mengalami kepundahan, maka tidak mungkin merupakan leluhur orang Bali. Pada periode berikutnya, ada ras baru yang datang ke Bali, yaitu orang-orang Papua Melanesoid yang pada mulanya mendiami daerah Tonkin, Tiongkok. Pada waktu itu disebutkan telah terjadi penyebaran penduduk yang begitu luas. Untuk mendukung penyebaran penduduk itu tentu diperlukan alat komunikasi berupa bahasa. Para ahli memperkirakan yang dipakai pada waktu itu adalah bahasa Melayu Polinesia, yang lebih dikenal dengan bahasa Austronesia. Dan bangsa yang mempergunakan bahasa itu disebut bangsa Austronesia, yang berpusat di Tonkin pula. Bangsa yang merupakan pelaut mandiri ini datang ke Bali pada 2000 tahun sebelum masehi. Mereka telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Peralatan mereka tidak saja terbuat dari batu yang diperhalus, tetapi juga dari logam khususnya perunggu antara lain berupa nekara. Masa pembuatan alat-alat dari perunggu itu disebut masa perundagian atau jaman megalitikum. Berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada, terbukti mereka telah memiliki kreasi seni yang bermutu tinggi. Contohnya hiasan-hiasan nekara perunggu yang masih tersimpan sampai saat ini di pula pernataran sasih Pejeng Gianyar. Orang-orang Austronesia dari zaman perundagian ini tinggal berkelompok yang membentuk suatu persekutuan hukum yang disebut Tani atau Lusun. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa roh leluhur akan selalu melindungi mereka. Oleh karena itu, mereka melakukan pemujaan terhadap leluhur. Persekutuan hukum orang-orang keturunan Austronesia yang telah merata di seluruh wilayah Bali ini diperkirakan merupakan cikal bakal desa-desa di Bali. Orang-orang yang mendukung kebudayaan itulah yang menjadi leluhur sebagian orang Bali yang dalam fase berikutnya tentu akan membaur dengan orang-orang yang kemudian datang dari luar Bali. Orang-orang itu disebut orang Bali mula. Penyebutan itu hanya untuk membedakan dengan orang-orang yang leluhurnya datang belakangan ke Bali. Orang-orang keturunan Austronesia yang hidup berkelompok di Bali dipimpin oleh ketua kelompok yang disebut Pasek Bali. Ketika itu mereka belum beragama. Secara spiritual mereka masih kosong. Oleh karenanya puluh Bali waktu itu dikatakan masih kosong. Keadaan itu berlangsung sampai abad keempat. Melihat keadaan yang masih terbelakang itu maka para penyebar agama Hindu berdatangan ke Bali untuk memajukan penduduknya dalam segala sektor kehidupan. Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah kedatangan Rishi Markandia. Menurut Purana, Rishi Markandia berasal dari India. Nama Markandia bukanlah nama perorangan melainkan nama perguruan atau pasraman seperti juga nama Agastya. Perguruan atau pasraman itu adalah lembaga yang mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran gurunya. Biasanya di setiap generasi ada yang diangkat menjadi guru dengan gelar yang sama dan garis perguruan itu disebut parampara. Masing-masing perguruan menyusun pokok-pokok ajarannya yang umumnya disebut Purana yakni buku suci yang memuat ajaran dan cerita kuno. Itulah mengapa ada pustaka suci bernama Markandia Purana dan Agastya Purana. Adapun Rishi Markandia yang datang ke Bali adalah seorang Rishi dari garis perampara Markandia di India. Beliau datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu dari sekte Waisnawa. Di Jawa mula-mula beliau berasrama di Gunung Dieng lalu berdharma yatra ke timur dan membangun peseramaan di Gunung Raung dengan murid-murid Wong Aga. Dari situ beliau lalu pindah lagi ke timur yakni ke Pulau Bali yang ketika itu dilukiskan sebagai kosong karena belum mengandung suatu agama tertentu. Beliau berangkat ke Bali dengan diiringi oleh murid-muridnya yang berjumlah 800 orang. Di samping bertujuan untuk menyebarkan agama beliau juga bermaksud mengajarkan teknik pertanian dan bidang-bidang lainnya seperti membuat upaka rakyatnya dan sebagainya. Sesampai di wilayah sekitar Gunung Agung beliau dan murid-muridnya merabas hutan untuk lahan pertanian. Tetapi sebagian besar murid-muridnya terserang penyakit yang aneh dan banyak diantaranya yang meninggal. Akhirnya beliau kembali ke Gunung Raung. Di sana beliau lalu beryoga ingin tahu mengapa murid-muridnya tertimpa bencana. Menurut puisik yang beliau terima, bencana itu terjadi karena beliau tidak melaksanakan ritual agama atau ianya sebelum membuka hutan. Setelah menerima puisik atau wahyu, beliau kembali ke Gunung Agung. Kali ini diiringi oleh 400 orang murid. Sebelum mulai bekerja, beliau terlebih dahulu menyelenggarakan ritual dengan memenam panca datu atau lima jenis lokam di lereng Gunung Agung. Karena semua pengikutnya selamat setelah melakukan ritual itu, maka tempat itu disebut besuki yang kemudian menjadi besaki yang artinya selamat. Di tempat beliau memendam panca datu kemudian didirikan pura yang diberi nama Pura Besaki. Itulah riwayat leluhur orang Bali. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan simbol jempol dan jangan lupa subscribe agar Anda selalu mendapat notifikasi mengenai video-video terbaru kanal Bali Jani. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Salam Rayu Terima kasih telah menonton sampai selesai.